selamat menikmati 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 mitosis maupun meiosis ini berlaku interfase G1S dan G2 ini untuk mitosis maupun meiosis dan apa sih yang terjadi pada G1 G1 atau group 1 ya di sini ada peristiwa sintesis protein atau berguna nah untuk peristiwa selanjutnya peristiwa selanjutnya itu maksudnya besintesis G2 nah disini dengan ciri khasnya untuk perbanyakan organel nah organel sel contohnya adugoso, pitocondria, ada inti sel, ada reticulum metoplasma dan lain-lain ya jadi ini untuk perbanyakan organel-organel nah dan juga ada DNA dia mengkopi atau dia menyalin ya penyalin satu kopi ya untuk disimpan misilannya harus ada salinannya waktunya kurang lebih berapa 11-12 jam makanya disini saya lihat pandeminya agak besar ya karena di G1 ini paling lama prosesnya dibandingkan S dan G2 ini maksudnya boletan ini siklus selnya begitu nah selanjutnya ada tarap S, S itu sintesis di sini ada peristiwa Hai, Sintesis 세ится materi genetik Nobody genetic materi genetiknya itu ya berupa gen Ya DNA nah disini ada aplikasi DNA DNA nie memkopi atau düat digandakan Waktunya kurang lebih 8 jam Lebih pendek dibandingkan G1 Dan terakhir ada peristiwa G2 Atau grow 2 Sama ya Grow 2 Di sini ada peristiwa perbanyakan organel Banyak organel di sini tadi G1 Nah di G1 karena tadi waktunya juga terbatas Mungkin ada berlun yang digandakan Sehingga diselesaikan itu di G2 DNA juga sudah memiliki 2 salinan Yang mana asing dari S tadi ini Nah akhirnya sel siap membelah Persiapannya sudah matem Sekarang kita lanjut ke pembelahan selnya Fasen mei mitosis maupun meiosis Di sini ada 4 tahapan Tahapan yang kita kenal dengan Tahap pertama itu ada yang namanya Profase Tahap kedua ada Metapase Tahap ketiga ada Anapase Dan keempat ada Teloase Nah untuk babannya seperti ini kurang lebih Jadi ini sering sekali keluar di soal Bagaimana ciri profase Bagaimana ciri profase Metapase, anapase, dan telofase Nah saya di sini akan menjelaskan secara singkatnya ya Pada profase Di sini yang pertama ada peristiwa nih Yang paling khasnya ya Ini yang boleh lakukan ini namanya sentriol Sentriol berada di kutub yang berlawanan Sentriol berada di kutub yang berlawanan Yang pertama Peristiwa kedua Terbentuknya benang spidel Ini benang spidel Fungsinya untuk melekatnya kromosom ya Terbentuknya Terbentuknya Benang-benang spidel Nah yang ketiga Ini inti sel nih Kita organisme eukaryotik Yang memiliki membran inti Ya Membran intinya kenapa kok saya bikinnya Nggak garis putus-putus Karena di sini Membran inti Membran inti sel Mulai melebur Mulai melebur Sehingga saya bikinnya garisnya putus-putus Begitu ya Dan peristiwa terakhir Yang keempat itu Yang seperti ini Namanya kromatin Ya Kromatin Memedek Memedek Membentuk kromosom Jadi sebelum menjadi kromosom itu Namanya kromatin Kromatin merupakan Benang-benang halus Bentuknya panjang ya Nanti sebelum menjadi kromosom Dia akan memedek Nanti akan membentuk kromosom Tentu Adanya di mana Di sel Jadi pada profase Ada empat peristiwa pentingnya Ini kurang lebih Nah pada kedua tahap selanjutnya Nah pada kedua tahap selanjutnya itu ada tahap metafasal Ini pun ada beberapa peristiwanya ya Tapi yang paling menceritakan ini Yang gabaritnya saya ketigungan Tentu lopak Ini namanya kromosom Jadi peristiwa yang terkenalkan itu disini Ini kromosom Kromosom Berada Di bidang Ekuator Ekuator Atau di tengah-tengah Di tengah-tengah bidang pembelahan Jadi sering sekali ditanyakan ya Untuk kita melihat kromosom itu Pada tahap apa Paling jelas terlihat itu Jelas di tahap metafasal Kenapa Karena kromosomnya itu Berada di bidang Ekuator Atau di tengah-tengah Bidang pembelahan Ini ciri khas dari metafasal Dan yang ketiga ada Anafasal Ciri khasnya Ini bukan kromosom Namanya Kalau kromosom Tadi saya gabarkan Secara seberananya Kayak bunga Empat kelopak Tapi kalau ini Bunga hanya dua kelopak Nah disini disebut dengan Kromatid Jadi Kromatid merupakan Setengah dari kromosom Nah jadi peristiwa yang paling mencirikan Ini Anafasal Yang pertama Kromatid Berada Di kutub Yang berlawanan Di kutub yang berlawanan Atas dan bawah Nah disini Kromatid berada di kutub yang berlawanan Dan Ada juga peristiwa Karyokinesis Apa itu karyokinesis? Karyokinesis merupakan Pemberlahan inti sel Dengan yang membelah inti selnya Aja Karyokinesis Ini Ya Dan Tahap terakhir Ada telofasal Ini Tadi bisa dilihat Di antara Satu, dua, dan tiga Paling mencirikan nomor empat itu Adanya Keletukan Nah selnya mulai melekukan Sudah Beda sendiri Dengan tampak yang lainnya Disini Ada peristiwa Yang namanya Sitokinesis Apa itu sitokinesis? Pemberlahan sitoplasma Ya Jadi Siap untuk membelah selnya Tadi yang kedua itu Adanya Keletukan Ya Ini Kurang lebih Tahap-tahapan Yang paling mencirikan Pada peristiwa Pemberlahan sel Ini berlaku untuk mitosis Maupun Meiosis Dari Provasal Peristiwanya itu Yang utama Satu, dua, tiga, dan empat ini Metafase Ini paling mencirikan Anafase ini Paling mencirikan Dan Telofase Sitokinesis Adanya Keletukan Dan Sel siap membelah Ya Membelah menjadi Dua Ya Ini misalkan Sudah tidak memisah Nanti Jadi Dua Selnya Di situ Ya Pemberlahan sel Jadi Harus berurutan Gak boleh Yang namanya Saya pengen dari Provasal Langsung ke Anafase Salah Anak-anak sering ketuker Antara Metafase Dengan Anafase Ya Jadi Biar Untuk mengingatnya Kalian ingat-ingat Aja Ini Apa Namanya Pro Meta Anak Telur Ya Maksudnya Provasal Metafase Anafase Dan Telofase Harus berurutan Ini saya sudah menurutkan Setelah Provasal Ingat-ingat Metafase Anafase Dan Telofase Kalian ingat-ingat Pro meta Anak telur Begitu Ya Tahap-tahapan Pembelahan sel Nah Pada Mitosis Dia hanya berlangsung Cuma sekali Pembelahan Sementara Riosis Ada dua kali Pembelahan Secara umum Tahap-tahapannya Sama Pro meta Anak telur Yang hanya membedakan Pada Provasal 1 Provasal 1 Di Meiosis 1 Ada ciri-ciri khasnya Dari 1 Sampai 5 Ini juga harus Perubutan Ada peristiwa Leptoten Zygoten Pakiten Diploten Dan Dia Kinesis Leptoten Atau kita kenal dengan Leptonema Zygoten Juga bisa Zygotenema Pakitenema Diplotenema Ya Tinggal Dikanti Nema Jadi Ada peristiwa Ciri khasnya itu Pada Leptoten Ini Terbentuk Kromosom Dari Chromatin Ya Mungkin sama Seperti ini Ya Zygoten Kromosom Kromolog Saling berpasangan Saya sudah pernah Jelaskan ya Kromosom Kromolog Itu apa Ya Terus ada Pakiten Terjadi replikasi Kromosom Di Ploten Ada Crossing Over Atau Pindah Silang Ya Crossing Over itu Pindah Pindah Silang Ya Ini juga Sering sekali Keluar di Soal Jadi Peristiwa Apakah Adanya Terjadinya Crossing Over Pada Pro Fase 1 Kalian Tidak Tau Oh Ciri khas Dari Diploten Atau Diplotena Di Kinesis Ada Peristiwa Ciri khasnya Membran Inti Sel Dan Anak Inti Sel Mengebur Ya Ini Kurang Lebih Pembahasan Tahap-tahap Pembelahan Sel Ya Jadi Ingat-ingat Pro Meta Anak Telur Ada Ciri khasnya Ini Sering Sekali Keluar Kurang lebih Ini Penjelasannya Ya Saya Agri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih